Hai hai, bikin pastel sayur yuk Pertama kita buat adonan kuit pastelnya Siapkan 10 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan tepung tapioca 2 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan Aduk-aduk semua dan tambahkan air sedikit demi sedikit kurang lebih 80 ml Tambahkan garam 1,4 sendok teh, kaldu bubuk 1,5 sendok teh, dan santan instan 65 ml Aduk dan uleni hingga kalis Jika sudah kalis, tutup dan diamkan kurang lebih 30 menit Sembari menunggu adonan, kita siapkan isiannya dulu Kupas dan potong kecil-kecil wortel Kemudian kupas dan potong kecil-kecil setengah labu siap Kupas dan juga potong kecil-kecil kentang Agar kentang tidak menghitam, setelah dipotong kita rendam dengan air ya Selanjutnya potong kecil-kecil beberapa sosis Semua bahan sudah disiapkan Selanjutnya kita cincang 3 siung bawang putih Tumis bawang putih hingga wangi Masukkan labu siap, kentang, dan wortel Aduk hingga merata dan tambahkan sedikit air Selanjutnya kita bumbui dengan 1 sendok makan saus tiram 1 sendok teh kaldu bubuk Dan setengah sendok teh lada bubuk Aduk agar tercampur rata Tutup dan tunggu hingga sedikit matang Baru kita masukkan sosisnya Aduk kembali dan biarkan hingga matang Jika sudah matang, sisihkan Dan kita mulai membentuk pastelnya Serta diisi dengan isiannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semua adonan sudah dibentuk dan diisi Aku akan frozen beberapa untuk stok besok harinya Dan sisanya aku goreng Goreng pastel hingga golden brown Jika sudah angkat dan tiriskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!